Halo bosku selamat datang di channel alur cerita dong hua Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film dong hua Legend of Martial Immortal Dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya Yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya Ter 741, Chaos Divine Cauldron Bersenandung, bersenandung, bersenandung Di lubang hitam ruang gelap gulita, sangat sunyi Tetapi suara gemetar tidak ada habisnya Lautan kekacauan tempat energi kekacauan berkumpul masih melonjak Kekuatannya sangat besar dan kuno Dengan kekuatan kepunahan dan guntur dan kilat beterbangan seperti ular Itu kacau, dan setiap helai sangat berat Terima kasih ke ini adalah lubang hitam di luar angkasa Jika di luar, di mana lautan kekacauan lewat Ruang tersebut belum hancur berkeping-keping Di beberapa titik, Grid Luo Divine Cauldron Berhenti bergetar dan melayang di sana dengan tenang Adapun Yechen dan tiga tubuh taunya Mereka sudah lelah seperti anjing mati Setengah berlutut di sana terengah-engah Masing-masing berkeringat deras Dan pingsan karena kelelahan Tidak mungkin, suasana kekacauan terlalu berat Dan jika ingin mengumpulkannya Konsumsinya sangat besar Cepat, hisap, telan untukku Yechen langsung menghancurkan tas penyimpanan Dan sepotong besar cairan eliksir terbang keluar Bahkan Ki yang agung dan darah dari tubuh suci kuno Harus diambil dengan eliksir replenish energi Tubuh Dao dari tubuh Dao Sanxin Tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Tianlei Dao Dalam satu nafas melahap ramuan dengan panik Sebagai ganti Ki Yuan yang agung Dalam waktu kurang dari setengah jam Mereka berempat melompat dengan penuh semangat lagi Semuanya dalam semangat tinggi Dan bekerja sama untuk mengaktifkan Kuali Dewa Agung Luo Dan terus dengan gila-gilaan menelan lautan Kekacauan tempat energi kekacauan berkumpul Ini adalah proses yang panjang Tidak ada yang namanya siang dan malam Di lubang hitam di luar angkasa Tapi di dunia luar Siang dan malam sudah berputar tiga kali Bunga-bunga yang kutunggu semuanya hilang Di dunia bawah tanah Zheng Yangzong Taeksu Gulong masih menatap sembilan avatar Ye Chen dengan mata merah Dia menatap Ye Chen selama tiga hari penuh Mengenai kata-katanya Sembilan avatar Ye Chen mengangkat bahu dengan cara yang sangat manusiawi Artinya mengatakan Kami tidak dapat melakukan apa-apa Kami kehilangan kontak Aku harus tidur sebentar Ingatlah untuk memanggilku ketika Dewa kembali Taeksu Gulong menguap Dan berkata bahwa dia akan tertidur Zen Nima sebaik Lei Zen Dalam tiga hari Daeksu menjadi sangat tenang Zheng Yangzong mengirim pasukan dan jenderal yang berpura-pura agresif Tetapi ada banyak guntur dan hujan Dan semuanya meredah Namun Semakin mereka berperilaku seperti ini Semakin sedikit mereka berani mengendurkan kewaspadaan mereka di pihak King Yunzong Ketenangan sebelum badai membuat mereka sedikit khawatir Jika Zheng Yangzong benar-benar menjadi gila dan menggunakan semua kekuatan seluruh sekte untuk membunuh mereka Mereka pikir mereka tidak bisa menghentikannya Hidup Periksa Terus periksa untuk saya Di aula utama sekte King Yunzong Ekspresi Patriar King Yunzong masih suram dan menakutkan Tiga hari telah berlalu Dan mereka masih belum tahu siapa yang berkomplot melawan mereka Meskipun ada banyak tanda yang mengarah ke Heng Yuezong Mereka masih belum memiliki bukti kuat hingga sekarang Melihat Heng Yuezong lagi Meskipun permukaannya tenang dan tenang Secara pribadi Dia membuat gerakan besar dalam ayunan penuh Dalam tiga hari terakhir Mereka menyimpulkan lebih dari sekali masalah menghapus King Yunzong Sembilan leluhur agung Tanpa melewatkan satu detail pun Dan mereka bahkan memilih tidak kurang dari selusin lokasi penyergapan yang menguntungkan Mereka masih sangat mementingkan langkah yang berani dan besar ini Dalam tiga hari Banyak leluhur keluarga Heng Yuezong Yan Huang Siong Jia Situ Jia Dan sangguan telah dipanggil ke aula utama Heng Yuezong Semuanya berada di alam kuasi surga Dan mereka selalu siap Berdebar Berdebar Di lubang hitam ruang Ye Chen dan tiga tubuh dao runtuh lagi karena kelelahan Kali ini Tubuh dao yang berubah menjadi San Xing menghilang secara langsung Dan tubuh dao api abadi dan tubuh dao Tian Lei juga berubah menjadi bentuk aslinya Dengan lelah dan terbang ke lautan Pil Ye Chen Namun Usaha mereka tidak sia-sia Setelah tiga hari kerja keras Sea of Chaos semuanya telah dikumpulkan ke dalam Da Luo Sending Datang Mengikuti raungan hangat Ye Chen Da Luo Sending bersenandung dan bergetar Melayang di depannya Da Luo Sending hari ini benar-benar luar biasa Sebesar, tebal, sederhana, dan alami seperti sebelumnya Air terjun Chaos terus meninggalkan jejak di kuali agung Luo Divine Benar-benar bagus Ye Chen menggosok dagunya dan mengitari Da Luo Sending Dengan senyum puas di bibirnya Setelah berbalik beberapa kali Dia berhenti sedikit dan melihat ke arah Da Luo Sending Ketika dia melihatnya Apa yang dia lihat adalah kekacauan Yang merupakan lautan kekacauan Kekuatannya misterius, luas dan kuno Selama periode itu, guntur dan kilat terkoyak Seperti ular yang berenang beterbangan Dan kekuatan kepunahan yang terkandung di dalamnya Membuat orang merasa berdebar Selain itu, dia juga melihat beberapa penglihatan samar di kuali Itu adalah dunia kekacauan Dan ada empat dewa dan binatang yang terjalin selama periode itu Naga melayang, burung finiks meringkik, harimau putih mengaom, suanwu meregang jalan Kekacauan, ini benar-benar misterius Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Bahkan mata rodanya yang abadi tidak dapat melihat penglihatannya dengan jelas Saya menemukan harta karun Saya benar-benar menemukan harta karun Kalau begitu, langkah selanjutnya adalah menyempurnakanmu Untuk menyambut kedatanganmu Aku memutuskan untuk mengubah nama Da Luo Sending menjadi Chaos Sending Ye Chen mengusap dagunya dan tersenyum Yah, nama ini sangat menarik, aku menyukainya Ayo pergi Dalam suasana hati yang baik Ye Chen mengambil Chaos Divine Cauldron dengan jentikan tangannya Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat ke dunia hitam yang gelap dan sepi ini Di sini benar-benar tempat yang penuh dengan krisis dan peluang Terakhir kali darah iblis dan kali ini lautan kekacauan Yang mana bukan harta yang besar Namun, keheningan yang dalam dan mematikan di sini Membuat Ye Chen merasa sangat tidak aman Meskipun dia tahu ada lebih banyak harta karun di sudut sini Dia tidak berani menginjakan kaki di sini Karena ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui di sini Berpikir di dalam hatinya Dia sudah membuka sian lunyan Namun, tepat ketika dia hendak menggunakan roda abadi Untuk melarikan diri dari lubang hitam ruang angkasa Suara yang sangat lemah datang dari kedalaman kegelapan Teman kecil, bantu aku Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya Dan segera menajamkan telinganya Memastikan dia mendengarnya dengan benar Karena suara itu membawa metode rahasia dan bergema tanpa henti di telinganya Itu bukan ilusi, itu sangat nyata Ada makhluk hidup di ruang lubang hitam ini Ye Chen tiba-tiba melihat sekeliling ke sekeliling yang gelap Teman kecil, tolong, bantu aku Segera, suara lemah itu terdengar lagi Memungkinkan Ye Chen menemukan arah suara dengan sangat akurat Tanpa sadar, Ye Chen sedikit menyipitkan matanya Dan menatap ke arah itu dengan sian lunyan yang terbuka Seolah melalui kegelapan yang tak berujung Dia melihat orang kurus duduk bersila di sana Ketika Ye Chen memandangnya Dia tidak mengeluarkan suara lagi Seolah-olah dua transmisi suara sebelumnya telah menghabiskan kekuatan terakhirnya Matanya berkedip sejenak, dia memutar tangannya dan mengeluarkan pedang Akasaka Dan perlahan mendekatinya Ketika dia telah menempuh jarak 3000 kaki Dia berhenti sedikit, karena jaraknya hanya 10 kaki dari orang itu Melihatnya dari jarak sedekat itu Ye Chen dapat melihat dengan lebih jelas Pria itu penuh kematian Sangat tua, kurus, rambut beruban, kulit keriput, tertutup debu di mana-mana Tidak bergerak, pada pandangan pertama Siapa yang tidak tahu mengira itu adalah patung batu Tidak banyak yang bisa dikatakan Penderitaan orang itu agak mirip dengan Jiang Taeksu di masa lalu Ini adalah orang dari zaman itu Ye Chen berbisik di dalam hatinya Patut ditegaskan bahwa dia berasal dari terperangkap dalam lubang hitam ruang ini Untuk waktu yang lama Karena tidak ada energi spiritual untuk menambah konsumsi di sini Jadi dia dikonsumsi seperti ini hidup-hidup Saat aku melakukan perbuatan baik Ye Chen menarik nafas dalam-dalam Mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya dewa keemasan ke tubuh pria itu Membantunya melindungi jantungnya yang sangat lemah Kemudian, Ye Chen mengulurkan tangan besarnya Menarik pria itu, dan membawanya ke Chaos Divine Cauldron Menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membangun pagoda tujuh tingkat, kan? Kata Ye Chen, tidak lupa melirik tubuh pikiran Tata Gata di laut Tetapi, untuk kata-katanya, pikiran Tata Gata tubuh melakukannya tidak bergerak sama sekali Chapter 742, Kehilangan Uang Dalam Bisnis Hah! Saat Ye Chen melarikan diri dari lubang hitam di luar angkasa Naga Taeksu kuno yang berada ribuan mil jauhnya tiba-tiba mengangkat kepalanya Nah, bagaimana kabarmu? Taeksu gulong memandang sembilan klon Ye Chen Dan mata naga itu masih bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala Saya sangat andal dalam pekerjaan saya Ye Chen menyeringai, dan mengeluarkan Chaos Divine Cauldron Ayo, lihat, apakah itu Key of Chaos? Di sini, Taeksu gulong buru-buru membuka garis pandang dengan Ye Chen Melalui hubungan antara avatar dan tubuh utama Dan mata naga api di atasnya menatap lautan kekacauan di kuali yang kacau Saat berikutnya, mata naganya yang berapi api tiba-tiba meledak menjadi cahaya tajam Dan emosinya menjadi sangat gelisah pada saat yang sama Ya, itu dia, suasana kekacauan Aku akan mengatakannya, itu pasti bayi Setelah menerima jawaban tegas dari Taeksu gulong, Ye Chen menyeringai lagi Nah, aku akan memberimu poin untuk hal ini Taeksu gulong buru-buru menatap Ye Chen, tidak terlalu banyak, hanya sepersepuluh saja Sial, kamu punya nafsu makan yang besar Aku tidak menginginkannya untuk apa-apa, aku bisa menukarnya dengan hartaku Kalau begitu aku ingin sepersepuluh dari jiwa naga kuno Taeksu mu Ye Chen segera berbicara Sial, nafsu makanmu tidak kecil Kali ini Taeksu gulong yang mengutuk, seluruh wajahnya menjadi gelap Apakah kamu ingin mengubahnya atau tidak, aku ingin kekuatan jiwa nagamu Ye Chen mengangkat telinganya Dia telah memikirkan jiwa naga kuno Taeksu selama lebih dari sehari Dia akrab dengan banyak teknik rahasia klan naga kuno Taeksu Seperti terlarang naga Taeksu, gua Taeksu dan teleportasi Taeksu Tetapi semua teknik rahasia ini membutuhkan jiwa tanpa kekuatan jiwa naga Tidak peduli seberapa banyak dia tahu, itu tidak berguna Jadi, dibandingkan dengan harta karun yang disebutkan oleh jiwa naga kuno Taeksu Dia lebih menghargai kekuatan jiwa naga Apakah kamu ingin mengubahnya atau tidak Berpikir dalam benaknya, Ye Chen memandang Taeksu gulong lagi Tidak banyak, hanya sepersepuluh Hei, kamu dapat menukar energi kekacauan dengan kekuatan jiwa nagamu Benar Ubah Taeksu gulong menarik napas dalam-dalam Tapi aku harus menambahkan semangkuk esensi dan darah tubuh sucimu Kesepakatan Ye Chen sangat lugas, esensi dan darah adalah hal yang sepele Mari kita beri darah Dia kembali setelah 3 atau 5 hari, itulah kekuatan jiwa naga Taeksu gulong Dengannya, banyak metode rahasia dapat ditampilkan, dan ini dijamin untung Beri aku beberapa hari, dan aku akan membagi kekuatan jiwa naga untukmu Tepat sekali, aku juga perlu beberapa hari untuk memperbaiki lautan kekacauan Ye Chen tidak bisa menahan senyum Keluar Aku tidak ingin melihatmu akhir-akhir ini, Taeksu gulong mengutuk dan langsung memblokir pembicaraan Tetapi meskipun dia mengutuk, orang ini tidak bisa membantu tetapi diam-diam gembira Kekuatan jiwa naganya seperti tubuh, esensi, dan darah suci Akan tetap kembali Tetapi primal Kewski berbeda, itu adalah harta yang langka, dan dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia pasti akan menghasilkan uang dari kesepakatan ini Hehehe, memikirkan hal itu, orang itu tertawa terbahak-bahak, dan sembilan klon Ye Chen mau tidak mau menyentuh dagu mereka, diam-diam berpikir bahwa bisnis dewa itu merugi Bajingan siaolong, ini adalah pertama kalinya bagi saya untuk membuat bisnis yang merugi Anda dan saya memahami kesepakatan ini Di sini, Ye Chen, yang masih berada di changyuan kuno yang kacau, tidak bisa menahan senyum, saya aku akan membiarkanmu memanfaatkannya Ini adalah hadiahmu karena telah membantuku berkali-kali dan mengajariku begitu banyak seni rahasia Mengatakan itu, Ye Chen tersenyum lagi, berbalik dan menghilang di sini Di tengah malam, semuanya hening, tapi dia jauh lebih sibuk dari yang lain Di bawah sinar bulan, dia terus muncul di satu tempat ke tempat lain, apakah itu gunung, atau lembah, atau dataran, atau danau air, atau kota-kota kuno Setiap kali dia pergi ke suatu tempat, dia akan berhenti sebentar, berdiri di sana dan menyimpulkan Dengan cara ini, baru pada malam hari kedua dia datang ke benteng jaringan intelijen pornografi manusia dan langsung pergi ke istana bawah tanah Segera, seluruh istana bawah tanah disegel Segera, dia mengeluarkan Chaos Divine Cauldron, dan kemudian memanggil api abadi dan guntur surgawi Jangan malas, perbaiki lautan kekacauan untukku Ye Chen segera memerintahkan Xian Huo dan Tian Lei tetap patuh seperti biasa, yang satu berubah menjadi tubuh Dao Xian Huo, yang lain berubah menjadi tubuh Dao Tian Lei Yang satu menggunakan kekuatan Xian Huo dan yang lainnya menggunakan kekuatan guntur untuk menyelimuti Chaos Divine Cauldron sepenuhnya Namun, bukan masalah suatu hari untuk menyempurnakan lautan kekacauan Pemurnian Xian Huo dan Tian Lei hanyalah langkah pertama Langkah kedua adalah meletakkan Chaos Divine Cauldron di Pilsi, dan menggunakan kekuatan darah asli dari tubuh suci untuk memurnikannya lagi Langkah ketiga adalah memasukkannya ke dalam laut ilahi, sehingga kekuatan jiwa dimurnikan kembali hanya ketika tiga langkah ini selesai barulah lautan kekacauan dapat benar-benar dimurnikan Ketika Xian Huo dan Tian Lei sedang sibuk, Ye Chen juga tidak menganggur, dengan jentikan tangannya, dia membuka peta suantian Kyushu, menyusut berkali-kali, dan menggantungnya secara vertikal di istana bawah tanah Kemudian, Ye Chen mengeluarkan labu anggur, sambil minum dengan santai, dia dengan hati-hati melihat peta suantian Kyushu, yang paling penting adalah menyelidiki tempat-tempat yang telah dia lihat sebelumnya Saat fajar menjelang, langit ajaib dan tirai air dipasang Aku berkata, kamu benar-benar dihantui Saat tirai air disangga, Chu Ling Yu, yang sedang duduk di aula dengan santai memotong kukunya, berbicara lebih dulu, sebagai pelatih, apakah tidak apa-apa bagimu untuk menghilang setiap dua hari Aku disini untuk berbisnis Ye Chen melengkungkan bibirnya Apakah kamu sudah memilih lokasi penyergapan Zong Jiang dan yang lainnya bertanya satu demi satu Mengubur Tian Shan Membakar Tian Shan Mendengar ini, semua orang mengerutkan ke Ning Karena di antara selusin lokasi penyergapan yang mereka pilih dengan cermat, tidak ada tempat seperti mengubur Tian Shan Tebus ketidaktahuanku, di mana Burial Heaven Mountain Setelah Henning, leluhur keluarga Su tersenyum canggung Di negara Wei di dunia Fana Ye Chen berkata, itu adalah bentangan pegunungan yang membentang sejauh 800 mil Lokasi penyergapan ada di dunia Fana Semua orang terkejut Mendengar ini, Ye Chen juga terkejut Lalu di mana tempat yang kamu pilih Mereka semua ada di dunia Biksu Kamu tidak bisa memilih untuk berada di dunia Biksu Ye Chen segera melambaikan tangannya Hal terpenting di Nancu adalah para Biksu yang menganggur dan terluka Tetapi jika ada masalah, itu akan menarik perhatian besar Sekelompok orang untuk menonton pertunjukan, dan tidak hanya menonton Sial, itu masih menyebar berita itu seperti menumbuhkan sayap, tidak akan memakan waktu 3 menit Seluruh Cu akan tahu, dunia Fana berbeda, ada banyak manusia, dan pada dasarnya tidak ada Biksu Dan saya telah melihatnya sekarang, tidak ada yang dihuni selama puluhan ribu mil di gunung Tianbu Belum lagi Biksu, dan beberapa manusia, jadi paling cocok untuk menyergap sana Tanpa ada yang menonton teater atau menyebarkan berita Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu memiliki kepala yang baik? Seorang lelaki tua menggosok alisnya karena malu, sejujurnya, kami sama sekali tidak memikirkan dunia Fana Kami memilih sekitar selusin lokasi penyergapan, semua di dunia Biksu Agar tidak membiarkan berita itu tersebar, kami juga telah menetapkan ratusan rencana Dari apa yang Anda katakan, tampaknya yang terbaik adalah melakukan penyergapan di dunia Fana Jadi, semua orang setuju untuk melakukan penyergapan di gunung Zhang Tian Itu harus disetujui Jika kamu setuju, itu mudah ditangani Ye Chen segera berdiri, memperbesar posisi gunung Zhang Tian di petaki Ushu Suantian tanpa batas Dan kemudian menunjuk ke suatu tempat sambil berbicara Aku akan memimpin mereka ke sini, dan aku akan menemukan cara untuk memisahkan sembilan dari mereka Dan kita akan menghancurkan mereka satu per satu Misi Anda diatur di sini sebelumnya Perhatikan untuk membantu Long Yi dan Long Wu untuk merapal pesona naga terlarang Taik Su Mereka yang dibudidayakan di alam kuasi surga, kecuali Hong Cheng Sui yang duduk di Heng Yue Semua yang lain akan melakukannya berpartisipasi dalam pertempuran Untuk berjaga-jaga, yang terbaik adalah menempatkan pembangkit tenaga listrik Yan Huang dalam radius 30.000 mil dari gunung Zhang Tian Yang terbaik adalah memiliki basis kultivasi di atas tingkat ke-8 alam Net Terwar Setelah Anda menemukan kultivator S lain, jangan katakan apapun, dan tangkap mereka di tempat Jaringan intelijen huang manusia, Anda memantau dengan cermat Ketika mereka akan meninggalkan sekte dan apakah akan ada pasukan besar yang mengikuti mereka, Anda harus jelas Bukankah kita dikelilingi oleh waktu, maka itu benar-benar tidak berharga Setelah selesai berbicara, Ye Chen memandang semua orang, saya tidak tahu apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan Tidak, karena tidak ada siapa-siapa, ayo bersiap Lakukan besok malam, chapter 743, Ikan mengambil umpan Dengan mengatakan itu, Ye Chen telah melepas tirai air langit ajaib Malam yang tenang tidak damai Segera, Heng Yue Zong, Yan Huang, keluarga Situ, keluarga Sangguan, dan keluarga Nanjiang Siong menjadi sibuk Dan lebih dari 20 sosok berkumpul menuju Burial Tian Shan Mountain di dunia fana Yang masing-masing berada di alam kuasi surga Pada saat yang sama, puluhan ribu orang berkumpul di aula cabang ke-9 gunung Heng Yue Melalui formasi teleportasi, dan yang terlemah semuanya berada di alam Netterwar tingkat 8 Meskipun formasinya besar, tindakan mereka sangat rahasia Meskipun tindakan semacam ini bukan yang memiliki standar tertinggi dan pertempuran terbesar di Heng Yue Yan Huang Itu mewakili arti khusus, karena mereka melakukan tugas yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun Wow, di istana bawah tanah, Ye Chen telah menggeliat dengan ganas Dan kemudian dia melihat tubuh api abadi dan tubuh guntur langit Mereka berdua menyadari bahwa sejak mereka duduk Mereka tidak berhenti memanaskan laut kekacauan dari kuali dewa kekacauan Perlahan berhenti di depan Chaos Divine Cauldron, Ye Chen melihat ke dalam Di Chaos God Cauldron, ada kalimat kekacauan Dan di lautan kekacauan, orang yang dia selamatkan dari lubang hitam di ruang angkasa ditangguhkan di dalamnya Tetapi dia masih dalam kondisi tidur nyenyak Kamu berutang budi padaku, kata Ye Chen Tidak lupa menumpahkan cairan spiritual Pria itu tidak menolak Setiap kali cairan ektoplasma menodai tubuhnya Itu akan diserap oleh tubuh pada detik berikutnya Kondisinya sangat buruk sehingga hampir tidak ada yang tersisa selain kulitnya yang dikonsumsi 3-5 menit kemudian, Ye Chen menerima cairan spiritual Dan kemudian duduk bersila Menempati tiga posisi dengan tubuh dao api abadi dan tubuh dao petir surgawi Dan menyatukan laut kekacauan dari kuali dewa kekacauan Mereka bertiga duduk bersama selama sehari Baru pada malam hari kedua Ye Chen menarik nafas dalam-dalam dan berdiri Mengambil Immortal Fire Sky Thunder dan Chaos Divine Cauldron Dalam satu hari, itu akan hampir siap Mengambil nafas dalam-dalam Ye Chen berjalan keluar dari istana bawah tanah dalam satu langkah Dan menuju King Yunzong dengan bantuan susunan teleportasi Saat malam tiba, dunia nancu berangsur-angsur menjadi gelap Baik itu seorang biksu atau manusia yang sibuk sepanjang hari Mereka semua menyelesaikan pekerjaan mereka dan beristirahat Dan semuanya berubah dari kebisingan menjadi kesunyian Ini adalah hamparan dataran yang luas Membentang sejauh mata memandang Dengan penampilan yang layu Dan auranya hampir tidak ada Melihat sekilas ke masa lalu Apalagi manusia Bahkan burung pun jarang terlihat Ini adalah Sian Fan Chang Yuan Yang merupakan persimpangan perbatasan Tenggara dunia biksu dan dunia fana Ledakan Ledakan Gemuruh Segera, raungan terdengar satu demi satu Kemudian, dua sosok muncul Mereka adalah Ye Chen dan tubuh Tao Tiga Murni Satu Ki-nya Drama besar dipentaskan Jati dirinya masih berperan sebagai Patriar King Yun Sementara Dao Sen berperan sebagai Yin Chang Penguasa Aula Cabang Kedelapan Zheng Yang Dan pergerakan di antara keduanya Tidak terlalu besar atau terlalu kecil Melihat sekeliling Masih ada penonton Namun, penonton teater ini semuanya berpura-pura Menjadi pusat kekuatan Heng Yue dan Yan Huang Berakting Secara alami Saya harus memainkan set lengkap Mengenai apakah ada biksu lain yang menonton teater Ye Chen dapat mengatakan dengan pasti Tidak Tidak mungkin Dia memilih tempat itu dengan baik Xian Fan Chang Yuan bertidak peduli Dan auranya tipis Kecuali Heng Yue dan Yan Huang Yang berpura-pura menjadi penonton teater Tidak ada penonton teater lain sama sekali Dan bahkan jika ada Mereka akan segera dikendalikan Dan dia ada di sini untuk memimpin Patriar King Yun dan yang lainnya ke dunia Fana Dimana jebakan telah diatur sebelumnya untuk mengubur Tian Shan Namun, jika tidak ada penonton lain Siapa yang akan mengirimkan berita ke King Yun Zhong? Tugas ini secara alami ditempatkan pada personel intelijen manusia Sebelum guru hara di antara tiga sekte Zheng Yang Zhong dan Heng Yue Zhong telah bergabung Untuk menghancurkan jaringan intelijen King Yun Zhong hari-hari ini King Yun Zhong diam-diam telah membangun kembali beberapa benteng jaringan intelijen Tetapi benteng ini pada dasarnya berada di bawah pengawasan Ren Huang Tentu saja, personel jaringan intelijen kuning manusia Tidak akan mengirim intelijen langsung ke markas besar King Yun Dengan cara yang bodoh Mereka perlu menggunakan beberapa benteng jaringan intelijen sekte King Yun Untuk mengirim informasi melalui jaringan intelijen mereka sendiri Yang lebih kredibel Semua ini telah diperhitungkan dan direncanakan dengan cermat Tetapi pada saat ini Segala sesuatunya berjalan dengan tertib seperti yang mereka harapkan Itu tergantung di mana kamu akan melarikan diri kali ini Patriar King Yun, yang mendapat berita itu Tiba-tiba berdiri di aula utama sekte King Yun Dan dua cahaya dingin yang tajam keluar dari matanya Apakah kamu ingin memberi tahu Zheng Yang Zhong? Gong Sun Zi segera berkata Apakah kamu perlu diberi tahu? King Yun Patriar berkata Dan sudah berjalan keluar Kita bisa mendapatkan berita Dan mereka secara alami bisa mendapatkannya Kali ini, King Yun lebih dekat denganku Jadi kita harus berani menangkap orang itu di depan Zheng Yang Zhong Saya ingin melihat siapa yang berkomplot melawan saya Di akhir kalimat, Patriar King Yun sudah berjalan keluar dari aula dalam satu langkah Menggambar melintasi langit malam seperti pelangi ilahi Diikuti oleh delapan sosok di belakangnya Masing-masing dengan momentum yang agung Dan masing-masing dari mereka adalah asli Alam kuasi surga Segera, berita tentang sembilan Patriar dari sekte King Yun berpindah ke Ye Chen di sini Bagus Ye Chen tertawa terbahak-bahak Dan mengayunkan tubuh daunya terbang dengan telapak tangan Dan wajah tubuh dao bengkok Uanku, bisakah kamu bersikap lembut? Aku Mengandalkan Tubuh dao tidak menyelesaikan kalimatnya karena malu Dan cetakan telapak tangan emas Ye Chen memanggil lagi Itu terbang lagi Beri aku makanan ringan Paling lama seperempat jam Mereka akan tiba Ye Chen benar-benar memasuki tempat kejadian Dan dia menamparkan kepala dan wajahnya dengan tamparan sebelum membunuhnya Jika kamu mengatakan itu Aku tidak akan sopan Dao Shen berdiri dalam sekejap Melangkah ke depan untuk menghindari telapak tangan Ye Chen yang membelah langit Dan kemudian memutar tangannya untuk mengambil pedang berkepala hantu Tanpa mengucapkan sepatah katapun Kata lampu pisau yang mengejutkan dipotong Nima Saat Ye Chen bergegas Dia dikirim terbang dengan pisau langsung ini Yay Tubuh Dao kehilangan kesabaran Dan dia memegang pedang besar dengan kepala hantu Dan dia berteriak Tapi itu benar-benar nyata Dan dia sama sekali tidak menyelamatkan muka Ye Chen baru saja bangun Dan dia setengah berlutut di tanah dengan pisaunya Tututut Pada adegan ini Yan Buang yang kuat yang menonton tidak bisa menahan diri Untuk tidak menghela nafas Apakah kap Perluk Kerja keras Bukankah pria itu sudah datang Tuan Suci terbiasa berhati-hati Seseorang dengan lembut mengelus janggutnya Dan berkata sambil tersenyum Tempat ini hanya berjarak 300 ribu mil dari sekte King Yun Dengan bantuan susunan teleportasi kosong Dimungkinkan untuk membunuhnya kapan saja Waktu Jika kamu bertanya padaku Tindakan ini benar-benar berani Seseorang masih tidak bisa menahan nafas Jika beritanya bocor dan menarik banyak penonton teater Itu akan sangat buruk Tidak apa-apa Kami sudah membuat pengaturan Seseorang menyeringai Kecuali arah King Yunzong Formasi teleportasi di kota kuno Dengan radius 200 ribu mil Ke arah lain baru saja hancur total Mengandalkan terbang Itu adalah tidak mungkin untuk bergegas Dalam waktu singkat Dan saat itu Kita telah mengakhiri pertempuran Kami datang Ketika semua orang berbicara secara pribadi Seorang lelaki tua berjubah hitam Tiba-tiba menoleh ke satu sisi Begitu mereka melihatnya Semua orang melihat awan yang bergejolak dan berjatuhan Dan sembilan sosok bergegas keluar Tanpa urutan tertentu Dan pemimpinnya adalah Patriar King Yunzong Mereka menyapu dan awan mengerikan Masing-masing dengan aura pembunuh mencapai langit Tepat setelah mereka keluar Mereka melihat pertempuran besar di sini Jadi mereka sangat memikirkannya Dan langsung memusnahkan mereka Aura kuat mereka menindas kehampaan Jika kamu berani berkomplot Melawan sekte King Yun ku Kamu akan mencari kematian Patriar King Yun yang marah langsung pergi Untuk membunuh Ye Chen yang berpura-pura menjadi dia Sial, bagaimana kamu bisa keluar ke sini Melihat Patriar King Yun dan yang lainnya Membunuh mereka Ekspresi Ye Chen berubah Dan dia bertindak dengan tajam Dia segera berbalik dan langsung lari Menyelinap ke dunia fana Tangkap Yin Chang untukku Patriar King Yun memberi perintah Lalu melintasi ratusan kaki dalam satu langkah Dan juga memasuki dunia fana Di belakangnya Ada empat leluhur King Yunzong yang mengikuti Ada pun empat leluhur lainnya Sekte King Yun langsung menuju tubuh Dao Ye Chen untuk membunuhnya Mereka berpikir dengan sangat baik Tidak hanya untuk menangkap Ye Chen Orang yang bersekongkol melawan mereka Tetapi juga untuk menangkap Yin Chang yang diburu Anda tahu Identitas Yin Chang tidak sederhana Dia adalah penguasa cabang kedelapan Zheng Yangzong Jika dia ditangkap Ini adalah alat tawar-menawar kelas berat Dengan dia King Yunzong akan pasif terhadap Zheng Yangzong jadilah proaktif Namun Bagaimana mereka tahu bahwa Dalam pengejaran ini Mereka bukanlah pemburu Melainkan mangsa Ikan Ambil umpannya Chapter 744 Silakan masukkan guci Ledakan Gemuruh Malam yang sunyi dipecahkan oleh rangkaian suara gemuruh ini Di dunia fana Ye Chen telah melarikan diri ke wilayah negara Wei Dan dia sedikit berantakan Tetapi kecepatan pelariannya masih luar biasa Gunung-gunung yang mengjulang tinggi di sepanjang jalan runtuh Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata Mata telanjang Di belakang mereka Patriar King Yunzong dan mereka berlima Seperti lima dewa Sangat cepat Menghancurkan dunia sepanjang jalan Mereka sangat ingin mengetahui identitas asli Ye Chen Jadi sangat mudah untuk membiarkan Ye Chen pergi Siapa kamu? Patriar King Yunzong merauung marah lebih dari sekali Seperti singa yang mengamuk Kamu tidak peduli siapa aku Ye Chen tampak tidak setuju Tetapi gerakan kakinya sangat misterius Dan kecepatannya tiba-tiba meningkat Mencari kematian Patriar King Yunzong sangat marah Dan segera membentuk cetakan tangannya Suandao Huxiang dan metode rahasia Metode bumi dan Tian Luo langsung bergabung Menjadi satu cahaya ilahi yang kuat Dan langsung menembak Ye Chen Dia benar-benar marah Jika tidak Dia tidak akan menggunakan dua teknik rahasia ini Dengan mengorbankan reaksi horor Pernah menderita kerugian sekali Apakah kamu masih ingin aku menderita untuk kedua kalinya? Ye Chen mencibir di depannya Dan tiba-tiba berbalik Roda abadi dan Dao Surgawi dilemparkan seketika Dan cahaya ilahi yang kuat itu Ditelan oleh pusaran air Dao Surgawi Dan dipindahkan ke dalamnya lubang hitam luar angkasa Metode rahasia semacam ini Cahaya dingin melintas di mata Patriar King Yun Karena dia telah melihat roda surga abadi Dan dengan metode rahasia ini Mudah untuk menebat identitas asli Ye Chen Benar-benar tidak perlu banyak usaha Untuk menemukan tempat tujuan setelah menembus sepatu besi Nenek moyang lainnya juga melihatnya Dan niat membunuh tiba-tiba meningkat Ye Chen, berani merencanakan melawanku King Yun, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini Patriar King Yun membakar kiyuwannya Kecepatannya meningkat tajam Dan jarak antara Ye Chen dan Ye Chen Di persingkat menjadi ratusan kaki Dan kemudian menembus sutian dengan jarinya Sekarang mereka tahu itu adalah Ye Chen Mereka tidak bisa membiarkannya pergi Kesulitan membunuh Dewa Kin Yu sangat menakutkan Jika dia tidak membunuhnya sekarang, itu akan menjadi bencana di masa depan Kesempatan itu sekali dalam seribu tahun Jadi mereka secara alami tidak akan melepaskannya Aku tidak terlalu menakutimu Ye Chen mencibir, dan energinya juga terbakar Dan kecepatannya meningkat tajam Bunuh untukku Wajah Patriar King Yun menjadi sedikit muram Dan dia datang untuk membunuh lagi Di sisi lain, tubuh dao yang diburu oleh empat Patriar besar King Yun Telah melewati dataran surga dan melarikan diri ke dunia fana dari arah lain Meskipun arahnya berbeda dari Dewa, tujuannya sama Itu adalah pemakaman Tian Shan Yin Chang, aku tidak bisa melarikan diri hari ini Di belakangnya, empat Patriar besar King Yun semuanya adalah pembunuh Apakah kamu benar-benar akan mati? Teriak Dao Shen dengan marah, dan aktingnya juga disebut menembus Aku tidak akan pernah mati Keempat leluhur King Yun berteriak dengan marah, dan kecepatan mereka juga meningkat tajam Dalam tiga perkelahian itu, King Yun menderita kerugian besar, tetapi mereka selalu mengingat kebencian ini Di antara mereka adalah master aula dari aula cabang ke-8 dari sekte Zheng Yang Sekarang mereka bertemu di sini, dan mereka memiliki keunggulan absolut Tidak ada alasan untuk melepaskan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu Doyan, melihat bahwa Ye Chen dan Tao memisahkan Patriar King Yun dan yang lainnya Dan berhasil membawa mereka ke jebakan yang telah mereka buat sebelumnya Orang-orang Kuat Yan Huang yang berperan sebagai menonton teater juga mengikuti dengan cara yang besar, hitam dan padat seperti apasang laut Saat ini, mereka bukan hanya penonton, ada tugas yang lebih penting menunggu mereka Ledakan, ledakan, gemuruh Di tengah poni, Ye Chen, yang melarikan diri di depannya, telah melihat sebongkah gunung yang kuat dari kejauhan, yang merupakan pegunungan tempat gunung Zhang Tian berada Kejar aku Melihat pegunungan, Ye Chen merasa sangat baik, dan kemudian dia melolong di belakangnya, lalu mencibir, dan terbang melintasi langit seperti cahaya keemasan, dan menyelinap ke pegunungan Zhang Tian Meninggalkan, Patriar King Yun adalah yang tercepat Dia menggunakan teknik rahasia dan melangkah lebih dari seribu kaki dalam satu langkah Bahkan Ye Chen terkejut dengan kecepatan seperti itu Kalau begitu aku akan melawanmu satu lawan satu Mata Ye Chen berkedip, dan dia terbang jauh ke kedalaman gunung Zhang Tian Ledakan Di belakangnya, Patriar King Yun melangkah menyeberang, menutupi langit dan bumi dengan satu telapak tangan, menekan Ye Chen ke dalam kehampaan, dan kemudian menunjuk ke cahaya ilahi, dia langsung menuju ke tengah alis Ye Chen Ribuan pedang kembali menjadi satu Ye Chen bereaksi sangat cepat, dia segera mengayunkan pedangnya, ribuan pedang berdentang, dan langsung menjadi satu, menghancurkan cahaya ilahi Patriar King Yun Saat Patriar King Yun hendak bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba menatap ke arah Gautian yang kosong Terlalu Void Dragon dilarang Dengan teriakan pelan, seberkas cahaya berbentuk naga turun dari langit, menembus kehampaan bumi Pada setiap balok naga, pola naga ini terukir, berlama-lama dengan energi naga, dan meluap dengan atmosfer yang menekan Di tempat, sembilan pilar naga dihubungkan dengan rantai besi rune dan dikumpulkan ke dalam sangkar besar, membungkusnya dan Ye Chen di dalamnya Taeksu Dragon Forbidden Leluhur King Yun menyipitkan matanya sedikit, dan langsung mengenali teknik rahasia macam apa ini, menatap Gautian dengan dingin Dia mengira itu adalah Yin Ziping, karena didacu, hanya inang yang menyandang jiwa naga kuno Taeksu yang dapat melakukan teknik rahasia semacam ini Zeng Yang Zong belum melepaskan inangnya, dan inang King Yun Zong telah dihancurkan, dan satu-satunya yang tersisa adalah Heng Yue Zong mengajar Yin Ziping Namun, setelah orang yang menggunakan naga terlarang Taeksu muncul, matanya tiba-tiba sedikit menyipit, Luh Ho Amitaba, ya ampun, ya ampun Long Yi berjalan keluar setelah menyentuh kepalanya yang botak, dengan ekspresi saleh di wajahnya Perlu disebutkan bahwa kepalanya yang botak benar-benar tidak biasa Itu bukan jiwa Luh Ho, itu jiwa naga kuno Taeksu Leluhur King Yun mengerutkan kening, matanya hampir menyempit, apakah kamu mengambil tubuh Luh Ho? Ledakan Begitu dia selesai berbicara, ada suara menderu di belakangnya, dan cahaya ilahi yang tebal turun dari langit Memecah empat leluhur sekte King Yun yang mengikutinya di tempat, dan segera empat penghalang terlarang naga Taeksu yang besar muncul Pisahkan mereka dan segel mereka di dalam Ledakan Segera, ada raungan dari tubuh Tao yang baru saja melarikan diri ke pegunungan Zhang Tian, dan tiga cahaya ilahi yang mengejutkan turun dari langit, dan menyebarkan empat leluhur King Yun Zhong yang mengejarnya di tempat Ledakan 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 Kemudian, empat penghalang besar naga Taeksu muncul, dan mereka juga dipisahkan dan disegel di empat penghalang Sejauh ini, sembilan Patriar King Yun telah ditutup oleh sembilan penghalang terlarang naga Taeksu Melihat ini, ekspresi Patriar King Yun berubah drastis, dan mereka memiliki firasat buruk di hati mereka Baru sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah jebakan yang ditujukan pada mereka King Yun, kamu masih puas dengan pertunjukan besar ini Ye Chen berdiri dalam kehampaan, menata Patriar King Yun dengan penuh minat Hanya kalian berdua yang ingin menjebak kami Patriar King Yun sangat marah Lalu bagaimana jika kita ditambahkan Sebelum Patriar King Yun bergerak, suara halus bergema di seluruh dunia Segera, ada semua arah di pegunungan Zhang Tian Di timur, sembilan sosok muncul bersama-sama, masing-masing dengan aura megah Melihat dengan hati-hati, mereka adalah Patriar ke-delapan dari Heng Yue dan Chu Ling Er Di barat juga terdapat sembilan sosok yang masing-masing berada di alam sok surga Yaitu Feng Zi, Jing Jiang, Sangguan Suan Zhong, Sangguan Suan Jiang, Situ Long Shan, leluhur keluarga Xiong, leluhur Dong Fang, leluhur dari Beichen, dan Nenek Moyang Ximen Di selatan juga terdapat sembilan sosok yang masing-masing agung Jika diperhatikan dengan seksama, mereka adalah Gu Santong, Tao Is Huya, Patriar keluarga Su, Hei Pao, Bai Yi, Hong Luan, Long Yi, Long Wu, dan Chu Ling Yu Di utara, ada juga sembilan sosok, mereka adalah Nenek Moyang dari Tianzong, Zhong Jiang, Zhong Kui, Zhong Li dan hantu tingkat surga Semu Ye Chen Chapter 745, Selesai Ledakan Ledakan Gemuruh Malam yang sunyi sama sekali tidak damai, mungkin karena Zhong Jiang dan kelompoknya begitu kuat sehingga mereka menjadi satu bagian, dan seluruh langit hancur hingga runtuh, dan terdengar suara guntur selama periode tersebut Melihat ke langit dari kejauhan, mereka seperti 30 atau lebih bintang yang menyilaukan, menerangi malam yang gelap Ini, ini, melihat pertempuran besar seperti itu, bahkan konsentrasi Patriar King Yun tiba-tiba penuh dengan keterkejutan Bisakah mereka tidak terkejut? Mereka tidak punya alasan untuk tidak terkejut Alam kuasi surga, itu semua adalah alam kuasi surga, ada lebih dari 30 patung Betapa besar kekuatan ini, mereka bahkan tidak berani berpikir bahwa Nancu masih menyembunyikan kekuatan yang begitu mengejutkan Tiba-tiba, tubuh Patriar King Yun bergetar, mulut mereka bergetar, dan wajah mereka langsung pucat Meskipun masing-masing dari sembilan dari mereka adalah sosok setingkat leluhur, dan masing-masing dari mereka adalah alam kuasi surga Mereka masih tidak tahan dengan begitu banyak alam kuasi surga Masing-masing tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan hari ini, mereka pasti akan mati King Yun, aku tidak akan membunuhmu, aku akan menghapus kultifasiku, agar tidak menderita Saat Patriar King Yun dan yang lainnya terkejut, Master Heng Tian mengeluarkan suara panjang Heng Tian, terakhir kali kita bekerja sama dengan Zheng Yang untuk berkomplot melawanku King Yun Dan aku belum puas denganmu, kali ini bersekongkol melawanku King Yun lagi Patriar King Yun meraung keras, kamu tahu, jika kita dihapuskan, King Yun kemungkinan besar akan dianeksasi oleh Zheng Yang King Yun akan dihancurkan, dan kamu Heng Yue akan menjadi yang berikutnya Kami memahami kebenaran besar Tuan Heng Yue membelai janggutnya dan tersenyum, tetapi ketika kami muncul di sini bersama Zhu Qiang, Anda tidak ragu Apakah kami sekarang takut pada Zheng Yang Zhong? Kamu Patriar King Yun berbicara, tetapi tidak tahu harus berkata apa Dia melihat sekeliling Sutian dengan tajam 8 Patriar dari Heng Yue dan Chu Ling Er tahu tentang itu Para Patriar dari keluarga Siong, 2 Patriar dari keluarga Sangguan, Patriar dari keluarga Situ, Patriar dari keluarga Dongfang, Patriar dari keluarga Simen dan Beichen mereka juga mengenal leluhur keluarga tersebut Tentu saja, Nenek Moyang Tian Zhong dan Zhong Jiang jelas tidak pernah bertemu orang seperti mereka Jadi, inilah pertanyaannya, hubungan macam apa ini? Heng Yue, Nenek Moyang dari banyak keluarga bangsawan di Nancu, dan beberapa pusat kekuatan tadi kenal muncul bersama di sini Apakah ini aliansi besar dari banyak kekuatan? Jika demikian, maka mereka benar-benar harus terkejut, mereka tidak tahu bahwa kekuatan ini sebenarnya bersatu Ayo, ayo, kita jarang bertemu Biarkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu, sehingga kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini Gu Santong meluruskan pakaiannya, lalu dengan narsis menjilati rambut kandang ayamnya Panggil saja aku Gu Santong, ingat dengan jelas Gu dari Gu Santong, San dari Gu Santong, dan Tong dari Gu Santong Kamu adalah tiga mata rantai kuno Ekspresi Patriar King Yun berubah, seolah-olah dia tahu asal dari tiga mata rantai kuno Gu Santong mengabaikan keterkejutan Patriar King Yun Dia terus menunjuk ke orang-orang yang hadir dan terus berkata Saya tidak akan memperkenalkan leluhur keluarga besar Heng Yue dan Nan Chu Anda pada dasarnya mengenal mereka semua Jalan di sebelah saya, Taoiz Wuya, itu adalah leluhur dari keluarga Su dari Chu Utara Yaitu leluhur dari keluarga Tian Zhong dari Chu Utara, dan wanita cantik di sampingnya disebut Chu Lingyu Chu Utara, leluhur King Yun dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka sekali lagi Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada kekuatan Chu Utara dalam aliansi besar ini Apakah kamu lihat, kelompok itu adalah pemimpin Yan Huang? Gu Santong masih berbicara dengan santai Yan Huang, mendengar dua kata ini, Patriar King Yun dan yang lainnya menjadi sangat pucat Mengapa kamu tidak memperkenalkan kami? Long Yi dan Long Wu memarahi satu demi satu Oh benar, benar, dan dua keledai botak ini Gu Santong menunjuk ke Long Yi dan Long Wu Ini, kamu harus sangat akrab dengan, mantan tuan rumah Sekte King Yun kamu Oh tidak, lebih tepatnya, tubuh luhur dan jiwa adalah jiwa naga kuno taiksu dari Sekte King Yun Sedangkan yang tersisa, Anda mungkin belum melihatnya Tetapi jiwanya adalah jiwa naga kuno taiksu Heng Yue Jiwa naga kuno Heng Yue Taiksu Mata leluhur King Yun tiba-tiba menyipit menjadi satu garis Tuan rumah Heng Yue adalah Yin Ziping, dan jiwa naga kuno taiksu miliknya muncul di sini Apa artinya ini? Saya sangat bingung Kalau begitu saya akan memperkenalkan yang ini kepada Anda dengan sungguh-sungguh Gu Santong menunjuk ke Ye Chen yang juga terjebak dalam pembatasan naga taiksu Dia, generasi ke-99 dari guru Suci Yan Huang, Heng Yue de kepala sekolah generasi ke-9 Bagaimana, apakah itu mengejutkan? Ini, ini Patriar King Yun dan yang lainnya tiba-tiba menatap Ye Chen Wajah mereka menjadi tidak dapat dipercaya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang Pupil mereka menjadi menonjol dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang Dan pupil mereka itu juga menyusut seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Dibandingkan dengan yang lain, yang paling mengejutkan mereka adalah berita ini Bagaimana mungkin mereka mengira Ye Chen memiliki dua identitas ini? Ini hanya tahun yang singkat Apa yang terjadi di tahun ini, Ye Chen yang mati masih hidup Dia akan menjadi penguasa Yan Huang Mereka tidak tahu kapan Ye Chen menjadi kepala sekolah Heng Yue Apalagi ketika dia menyatukan begitu banyak kekuatan horor King Yun, kita tidak memiliki permusuhan sama sekali Ye Chen, yang diam sepanjang waktu, berbicara, kata-katanya datar Aku membunuh Lu Hou, tuan rumah King Yun Karena dia membunuh tetua murid Heng Yue, dia pantas mati Tuan Zhao Qing juga dibunuh oleh saya, karena dia membunuh salah satu dalang saya setahun yang lalu Dan dia pantas mati Saya tidak menyimpan dendam terhadap Anda, karena saya melanggar rencana Anda terlebih dahulu Jadi itu hanya tepat bagimu untuk mengejar kami Berbicara tentang ini, Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Patriar King Yun, dengan sinar dingin di matanya Namun, dalam pertempuran Chaotic Ancient Chang Yuan, Anda berada di tim yang salah Permusuhan ini bukan hanya masalah berbicara Wajah leluhur King Yun pucat, mungkin sampai sekarang, leluhur King Yun dan yang lainnya tidak mengerti apa artinya menyesal Mereka menyesal memprovokasi Ye Chen, dewa pembunuh, sehingga pada akhirnya mereka menyebabkan bencana besar ini Jika Anda keluar untuk main-main, Anda harus selalu membayarnya kembali Di sini, Ye Chen telah mengaktifkan cara sihir, dan meledakan kekuatan tempur puncaknya tubuh dao api abadi dan tubuh dao petir surgawi juga muncul Bergegas ke arahnya seperti tiga binatang prasejarah Mengikuti tindakannya, Nenek Moyang Tianzong, Zhong Jiang, dan Heng Yue juga menyerang satu demi satu Setelah mengatakan begitu banyak, tidak perlu membuang kata-kata lagi Ledakan, ledakan Pertempuran segera pecah, Patriar King Yun dan yang lainnya yang tidak berniat bertarung Akan ada Ye Chen dan lawan-lawannya, ada lebih dari 30 alam semu Itu barisan 4 lawan 1 Benar-benar ditekan oleh kekuatan, mereka tidak berdaya untuk berdiri Pertarungan tanpa ketegangan secara alami memiliki hasil yang menegangkan Dari awal hingga akhir pertempuran, butuh waktu kurang dari 5 menit Sembilan Patriar King Yun semuanya dihapuskan, dan mereka runtuh ke tanah satu per satu Ah, kesembilan orang itu memandang ke langit dan berteriak Raungan mereka penuh dengan kesedihan dan kesedihan Mereka adalah nenek moyang klan, jauh di atas mereka, tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berakhir seperti ini Inilah kekejaman perjalanan seorang biksu Ah, segera, jeritan terdengar, Ye Chen dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa Untuk menjara ingatan 9 leluhur King Yun dengan kuat dan mendominasi Tetapi pada saat ini, ekspresi kerumunan menjadi sangat aneh Semua orang saling memandang dan saling memandang, surga Mata surgawi, aku akan mengatakannya saja Akan selalu ada satu atau dua hal yang tidak masuk akal, busantong dan yang lainnya menggosok alis mereka Sialan, Ye Chen menggosok alisnya juga Tidak heran mereka seperti ini, karena mereka mengetahui dari ingatan King Yun Patriarch Bahwa ada seseorang dengan mata langit di markas King Yun Zhong Tidak semua orang memiliki mata langit, itu adalah hadiah dari para dewa Dan bahkan satu dari sejuta biksu mungkin tidak dapat menghasilkannya Secara alami, orang dengan mata langit memiliki kemampuan khusus Misalnya, mereka dapat melihat melalui beberapa batasan yang tidak dapat dilihat oleh biksu biasa Tetapi yang membuat Ye Chen dan yang lainnya terluka adalah Jika mereka berpura-pura menjadi leluhur King Yun seperti ini, mereka akan kembali Ke sekte King Yun dengan mata langit orang yang bisa melihatnya sekilas Omong kosong tidak, seratus rahasia dan satu jarang Ledakan, ledakan, gemuruh Ketika semua orang terluka, terdengar suara gemuruh dari kejauhan Yang membuat semua orang segera menarik pikiran mereka Jelas ada pertempuran besar di kejauhan, dan cultifator S lain pasti menerobos masuk ke sini Dan baku tembak dengan Yan Huang yang kuat menjaga di sana Kita tidak bisa membiarkan orang-orang itu pergi Ye Chen adalah orang pertama yang pergi Mengapa ada begitu banyak hal tentang gurung? Gu Santong dan yang lainnya juga mendengus dan membunuh mereka semua Anda tahu, malam ini adalah operasi yang sangat rahasia Dan tidak boleh diketahui dunia luar, terutama King Yun Zhong dan Zheng Yang Zhong Jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah, dan rencana mereka akan hancur Di kejauhan, gejolak perang saat ini telah dimusnahkan Melihat dari kejauhan, ada ribuan orang kuat Yan Huang Dan yang terlemah semuanya berada di tingkat kedelapan alam Netterwar Kumpulan kegelapan yang pekat, dikelilingi oleh empat orang di tengah Lihatlah keempat orang itu lagi, seorang lelaki tua yang malang Seorang lelaki paruh baya dengan lima kepala besar dan tiga kepala tebal Seorang lelaki tua botak, dan Big Mac yang besar Jika Anda perhatikan lebih dekat, mereka adalah Tai Zen Ren, Wu San Pao, Niu Si San dan Men San Pada saat ini, mereka berjongkok di tanah dengan kepala di lengan Seperti tahanan laogai, semua orang memar dan bengkak Dan mereka dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh ribuan orang kuat Yan Huang Mereka berempat sangat tertekan Bosan tinggal di dunia biksu, jarang mereka datang ke dunia manusia untuk berkeliaran Hanya saja mereka dikepung dan dipukuli begitu menginjakan kaki di tanah ini Awalnya, mereka semua adalah orang-orang yang kejam Dan mereka menggertak pada awalnya Tetapi ketika Yan Huang yang kuat muncul seperti air pasang Dan mereka semua tidak berkultifasi rendah Mereka berempat hampir menangis di tempat Sejak itu, mereka cerdas dan dipukuli di tempat Pamanmu, aku telah memprovokasimu Meskipun Master Taii memegangi kepalanya, dia mengutuk Pasti ada alasan untuk mengalahkan kita Wu San Pao juga memarahi, meludah terbang ke langit Saya adalah pemimpin pulau Heilong, jika anda bijaksana, biarkan saya pergi Jika tidak, anda akan terlihat baik Aku dari keluarga Niu di wilayah Laut Panlong, jangan membuat masalah untukku Niu Si San juga genit, tapi kali ini dia tidak terlalu percaya diri Kamu luar biasa, ada begitu banyak anggota keluarga Aku tidak bersama mereka Men San menggelengkan kepalanya, dia, yang selalu berperang Kehilangan kesabaran setelah dipukuli, dan bahkan kapak besarnya disita Hei, kebetulan sekali Sementara keempatnya mengutuk, ledakan tawa masuk Terima kasih telah menonton!